selamat menikmati biasanya kalau di tukang sayur itu satu plastik kita potong kita belah menjadi dua kemudian kita rendam ke air garam dan kita cuci kembali dua siung bawang putih dua siung bawang merah satu buah cabai merah dua buah cabai hijau garam merica gula dan air sekarang kita akan mulai masak yang pertama kita akan menghaluskan bawang merah, bawang putih dan cabai merah ini sesuai selera kalau ingin menambah pedas bisa ditambahkan cabainya sudah kita haluskan bumbu halusnya seperti ini dan kita akan siap untuk memasaknya oke kemudian kita akan potong-potong dulu cabai hijaunya ini cabai hijaunya kita sudah potong-potong serong kita akan mulai pertama kita panaskan dulu minyaknya dengan api yang kecil setelah cukup panas minyaknya kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan ini tetap pakai api yang kecil saja supaya bumbunya tidak cepat dosong kalau sudah sudah burung sudah harum kemudian kita masukkan cabai hijaunya dan kita tambahkan air secukupnya saja ya bunda ya kita tambahkan air seperti ini kita kasih garam jumput garam kemudian gula sedikit saja dan merica bubuk kemudian kita masukkan terongnya kita masak sampai mendidih dan terongnya jadi empuk kalau nanti misalnya kurang airnya kurang dan terongnya masih belum empuk bisa ditambahkan airnya sekarang kita akan masak kita naikkan apinya menjadi api sedang kita masak sampai kuahnya menyusut ya jadi benar-benar meresap ke terongnya bisa kita tutup supaya lebih cepat masak kita tunggu dulu ini dia terong gula cabai hijau selamat mencoba ya jangan lupa like, komen, share, and subscribe wassalamualaikum sahabat kuliner nusantara sampai jumpa sampai jumpa